Jadi gini, berdasarkan kemalin ya, konten yang gue sama si Chris itu tayang di channel youtube nya dia Ceritain Sam, mengenai uang endorsement yang 8 juta itu fakta sebenernya apa sih Sam? Karena berdasarkan keterangan yang kita terima gak seperti itu Sam Oke, jadi gini, berdasarkan kemalin ya, konten yang gue sama si Chris itu tayang di channel youtube nya dia Itu kan menjelaskan tentang masalah pembagian, jadi waktu itu memang mereka ada miskomunikasi masalah ini nya berapa kan Tapi akhirnya disebutin kan udah 8 juta, terus pembagiannya seperti apa? Nah, kemarin disana kan belum dijelaskan, jadi dari pihak si A ini yang tertuduh ya istilahnya Ya, minta tolong gue untuk mengkonfirmasi lagi, jadi disini berdasarkan waktu itu pembagiannya Yang gue tau dan berdasarkan cerita, ini pembagiannya dari 8 juta yang 4 juta itu, itu untuk kameramen, namanya Arief Ya, jadi untuk bayar dia, gue gak tau itu untuk berapa bulan, tapi udah langsung dipotong disitu 4 juta buat dia Dan kemudian 1 juta nya memang itu dikasih buat gue, gitu Terus, sisanya yang 3 juta itu dipakai untuk operasional, operasional untuk buat makan selama kita produksi waktu itu Jadi mulai dari pas uang itu udah di transfer, jadi berdasarkan si A ini waktu itu ngasih tau uang itu udah di transfer ke si Chris Nah, si Chris, dia akhirnya transfer ke si Arief, kameramen itu 4 juta Nah, yang 4 juta itu karena waktu itu mungkin gak ada cash, di transfernya ke gue Jadi gue yang ngambil ke ATM, itu di Indomaret itu kalau gak salah lagi di lokasi syuting daerah Bekasi kesana lagi gue lupa dimana Nah, dari situ udah 1 juta nya gue ambil, 3 juta nya gue kasih ke si A ini, gitu, si terkudu ini Nah, sama si A ini, akhirnya udah balik lagi ke tempat di Saung, gitu disana Akhirnya udah diomongin deh tuh, sisanya ini bagaimana Akhirnya dia bilang, ini sisanya nanti buat operasional si Arief Itu ongkos-ongkosnya dia, transportnya dia, jadi kan si Arief itu dibayar perharinya itu 100 ribu, gitu Sananya mulai dari itu, itu dibayar buat dia Nah, setelah itu, yang sisanya lagi, itu buat makan-makan Jadi selama kita syuting kemana, 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 itu kan ada makannya, makan mana, makan sini Jadi, si A inilah yang membayarkan pakai uang itu, begitu Berarti, berarti ada yang dipotong dong, omongan lu di vlognya dia itu Jadi, sebetulnya, untuk di vlognya dia, itu belum selesai, gitu loh Belum selesai kita ngomong, baru pembahasan sampai Memang intinya disitu ngebahas dua aja Ngebahas masalah silver play button Dan juga masalah endorsement ini, gitu kan Jadi, kita baru ngomong dua masalah itu Belum panjang lebat seperti ini, yaudah Karena si Chris udah gak mau terlalu panjang ngebahas Langsung dipotong lah sama dia, udah di cut sampai sini aja Udah, jadi dianggap sama dia, yaudahlah Itu yang udah-udah, kayak gitu Ya, tapi kan, image yang terbangun bahwa duit endorse itu tidak diaterima, Sam Nah, itu dia, makanya Di sini juga, akhirnya si A ini minta tolong, gitu kan Sama gue untuk klarifikasi, bahwasannya Uangnya endorse-nya itu tadi, udah seperti itu pembagiannya, gitu loh Dan udah terpakai, bahkan kata si A, malah uangnya itu nombok Selama operasional, jadi lebih dari 3 juta Tapi buat dia yaudah gak masalah, seperti itu Ini sebenernya apa sih yang diinginkan sama Chris sih, Sam? Karena, dari kemarin-kemarin dia selalu menyindir Rekan bisnisnya atau sahabatnya itu Nah, itu juga, gue juga sebagai temennya dia, temen deketnya dia juga Gue gak tau sih, apa yang ada di pikiran dia, gitu kan Cuman, ya setau gue, mungkin dia di sini ngerasa Kayak, apa ya Youtube ini, masih Punyanya dia dulu Gitu, jadi Efeknya kesini-kesini Gitu Jadi, gue gak tau di belakang itu Mereka sistem pembagiannya seperti apa Karena itu kan masalah internalnya mereka Gitu kan Mereka ada beberapa orang di dalam Sedangkan gue kan orang-orang Yang saat itu Hanya Yang ikut terlibat untuk proses syutingnya aja Sebagai talent disitu Yang lu tau, yang lu tau Youtube-nya yang sebelumnya itu milik siapa sih sebenernya? Jadi yang gue tau, berdasarkan cerita Gitu kan Youtube itu mereka kerjasama Gitu kan, mereka kerjasama Di dalamnya itu Ada Tiga orang, kalau gak salah Chris Terus si A ini Sama si B yang sebagai editor Gitu kan Nah, jadi Mereka pembagiannya Ini yang gue tangkep ya Dari cerita itu Si Chris ini 50% Nah, si A ini 20% Si B 20% 10% nya Itu buat operasional Untuk menjalankan Youtube itu Entah nanti buat beli barang Gitu kan Entah nanti buat apa-apa ya Diambil dari situ Itu sih yang gue tau Nah, berarti kan Lu tau dia terima duit dong Karena kemarin ini Dia sempat bilang dia gak terima duit Gitu kan Atau bagiannya kecil gitu loh Dari Youtube itu Nah, itu dia Kalau untuk masalah dia Dapet terima duitnya Memang gue kan gak tau Gue gak ngeliat Dia dapet terima duit Tapi tadi gue udah dikasih lihat sama si A Ya, bukti-bukti transferannya Dia udah Masih ini loh Waktu Untuk Konor Apa Naha ya Dulu sama Yang satu lagi tuh Entertainment nya itu Itu ada tadi Dikasih lihat ke gue Mas Transferannya Pembagiannya Seperti apa Sama Ya Itu Itu aja sih yang gue tau gitu Nah Lu ngeliat Dia lagi playing victim gak sih Sem Karena Bicara fakta yang sebenernya gitu loh Bahwa Kayak Lu mau ngomong soal penjelasan uang 8 juta Tiba-tiba dia nge-cut gitu loh Ya kan Dan image yang terbangun bahwa Temennya itu maling gitu loh Karena selama ini fan fans nya itu Taunya temennya itu maling gitu loh Nah Itu dia Makanya Disini juga gue sebagai penengah tentunya Yang kenal baik dengan kerisata Kenal juga dengan si A ini Gitu kan Gue coba untuk Istilahnya Menjadi jembatan buat mereka gitu loh Apa sih Yang jadi termasalah Nah Kalo si Chris ini Dia bilang si A ini Maling dari Youtube nya Gitu kan Nah Dari si B ini Eh si A ini Dia ada Kasih tau ke gue juga Jadi Si Chris itu Ada Whatsapp ke si A ini Gitu loh Kalo channel Youtube nya ini Ternyata si Chris ya Udah Dia mempersilahkan Ada kata-kata yang dibilang Monggo ambil aja Gitu Si Chris ada bilang gitu Gitu Disitu Mungkin netizen Gak ada yang tau Karena selama ini si A ini Dia gak keluar Makanya disini dia Minta tolong sama gue Untuk ngasih tau Klarifikasi Ini bukan gue Bukan maling loh Gitu loh Jadi disini memang si Chris Sudah mempersilahkan gue Untuk Pake Youtube ini Gitu Ya bang Ini kan Bisa dibilang Gue sebagai penengah Iya Antara mereka berdua Yang udah lu lakuin apa Mungkin Karena lu Menyatukan mereka lagi Ya Jadi sebetulnya Gue udah berapa kali sih Mediasiin mereka Jadi Baik itu si Chris Ataupun si A ini Gitu kan Gue bilang sama mereka Daripada kayak gini Kalian Miskomunikasi Segala macem Lebih baik ketemu Gitu kan Di channel nya si Sata kemarin Itu ada dibahas juga Dia gitu loh Jadi Dia sebenernya mau ketemu Katanya Cuman Katanya Dia Karena ada sesuatu Yang udah dijelaskan Sama dia disitu Akhirnya dia gak jadi Kayak gitu Nah Kalo dari si A ini Dia juga udah welcome Mau ketemu saat itu Tapi Karena ya mungkin Egonya masing masing Akhirnya Ya udahlah Akhirnya gak jadi Kayak gitu Hanya Gue disini sebagai Temen temennya mereka Gimana caranya Gue bisa Menyampaikan Dari si A ini Apa yang disampaikan Dari si B juga Apa yang disampaikan Seperti itu Ini kan Bisa dibilang Perseteruan ini kan Dimulai Karena Apa yang disampaikan Ya Karena Awalnya Meminta Super play button Super play button Nah Ya Ya Jadi Dia itu Sebelumnya Gue gak tau Mereka ada Cerita Atau Apapun Di belakangnya Nah Pada hari itu Si A ini Ketemu sama gue Dia bilang Dia tadinya mau ketemuan Sama si Chris Gitu Tapi Saat itu Chris bilang gak bisa Karena jam 7 malam itu Ada tukang Yang mau Ngecat rumahnya Gitu kan Nah Akhirnya si A ini Berinisiatif Dia jam 10 malam aja Dia tetap mau datang Karena ini penting Masalah Youtube Gitu loh Karena Dia ini Berpangku tangan dari Youtube Penghasilannya itu di Youtube Kalau Youtube nya gak jalan Dia gak punya penghasilan Gitu Karena mereka dulu Katanya punya komitmen Gitu loh Bagaimanapun ya Youtube ini harus jalan Kayak gitu loh Nah yaudah Akhirnya Singkat cerita Si A ini Ajakin gue ketemu Dia Minta tolong sama gue Nih Mendingan lu kasih Ini silver play Apa namanya Barang-barangnya dia Yang gue sebutin disitu tuh Si Light Award Ya Si Light Award Sama satu lagi Drone Dia Kalau silver play button nya Memang gue gak tau Gue gak liat Gak ada juga disitu Kayak gitu sih Tapi Sam ini Meluruskan aja Sam Karena banyak fans-fans nya Dia bilang bahwa Dua channel itu Dimalingin Itu kan fakta sebenernya Gak seperti itu Sam Nah iya Jadi Buat netizen juga nih Yang bilang Dua channel itu dimalingin Jadi kita juga harus Ada bayangnya Kita bertabayun ya Jadi kita Jangan melihat dari satu sisi Satu sisi Satunya lagi Kita gak tau Nah disini Si A ini juga Ada cerita sama gue Mungkin Ah memang orangnya Dia gak mau muncul Gitu Kenapa Kenapa Sebetulnya Channelnya itu Bukannya Dimalingin Tapi Mereka itu Udah ada Perjanjian internal Gitu Apalagi untuk yang di Taha Katanya itu udah dibeli Gitu kan Senilai 50 juta Dan uangnya itu Udah dibagi-bagikan Mereka semua Ke timnya mereka Gue gak tau Pembagiannya mereka seperti apa Tapi bukti transfernya Ada sama si A Gitu kan Terus untuk yang si Entertainment ini juga Seperti itu Udah ada Pembagiannya Lambatnya segala macem Semua udah dibayar-bayarin Dan udah selesai Kayak gitu sih Yang disampaikan sama si A Ini kan YouTube nya sempet Gak jalan ya Terus sendiri tau Alasannya mungkin kenapa Nah Iya jadi Waktu itu udah Sempet beberapa hari Gak ada Suiting-suting Buat ngevlog Segala macem Nah Akhirnya Ada Salah satu Kendala ya Alasan yang mungkin Ini Menjadi alasannya Terus satu Untuk gak ngevlog Yang tadi Masalah Apa namanya Asuransi Nah Masalah asuransi itu Jadi Disitu gue sampaikan Ke si A Gitu loh Ini loh Dia Agak curiga untuk Masalah pembagiannya Nah Tapi akhirnya si A kan Udah Klarifikasi juga Ke si Chris Masalah pembagiannya Segala macem Chatnya juga tadi gue udah dikasih lihat Mereka punya Nah Sebetulnya sih gak ada masalah udah Cuman Ya mungkin Orang di luar sana Karena Hanya Tau dari satu arah Gitu Hanya kita harus tau dari dua arah Gitu sih Ya Kedepannya sih Mereka Apa ya Setau saya ya Ini kan udah pada jalan masing-masing Mereka Udah jalan Terus juga yang si Ini kan udah berubah Ganti nama Ganti semuanya Segala macem packaging Juga udah ganti Mereka juga udah jalan Chris juga udah punya channel itu baru Dan Ya Gue juga gak tau mereka seperti apa Tapi Setau gue udah Pada berjalan masing-masing Gitu Sebagai sahabat mereka berdua ya Dan lu sendiri udah Mendengar penjelasan dari Chris Yang Temannya satu lagi nih Menurut lu Yang Ya Yang bener lah Dari antara mereka berdua ini Yang Apa Dari pemikiran lu lah Gini ya Sebetulnya Dari awal sih gue mikirnya ya Mereka itu sebetulnya miskomunikasi aja Mereka tuh deket loh Deket banget Malah gue ya Gue yang sahabatnya Chris dari dulu Dari awal British Begitu gue ngeliat si A ini sama si Chris Dia tuh malah lebih deket Mereka berdua dibandingin gue saat itu gitu Karena mereka udah saling Support segala macem Saling backup gitu kan Nah Cuman hanya gara-gara Ya miskomunikasi Dan juga Si A ini kan Bisa dibilang dia udah all out ya Untuk semuanya Buat ngebangun Youtubenya itu Nah Terus Ya mungkin yang Diharapkan sama si A ini Gak sesuai dengan apa yang Diinginkan Malah Gak berjalan Youtubenya Ya udah Mungkin disitu ada sedikit kekecewaan Yang akhirnya mereka Malah jadi Bubar Kayak gitu sih Tapi yang lo tau Semenjak Chris Di dalam Teori itu ya Komunikasi mereka berdua seperti apa Kalo Kalo saat itu sih Kalo saat itu sih gue kurang tau ya Mereka komunikasinya seperti apa Karena gue sendiri pun baru dateng Saat Chris Udah Bertemen dengan si A ini Gitu Gue baru dateng lagi Setelah berapa lama Mungkin setahun lebih Gue gak ketemu si Chris Gue dateng ketemu di pengadilan Sama timnya mereka Ya udah Disitu ngogol Gue liat Mereka berdua ini Udah akrab banget Dan Bisa dibilang Mereka ini Ya udah Sahabat baik lah Gitu loh Karena Udah saling Memperjuangkan Nemenin Disaat si Chris Susah disana Di dalem gitu Berarti lo seginis Bagi sahabat Menyayangkan lo ya Pasti Justru tadi gue udah Senang banget gitu loh Istilahnya Karena si A ini juga Orangnya Humble gitu Dia bisa deket sama gue juga Gak 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 gimana-gimana Dia tau gue sahabatnya si Chris Malah dia support gue juga Ngedukung gue Jadi kita saling support lah semua Tadinya awalnya Gak Malah sangat disayangkan banget Sekarang bisa hancur kayak gini Sebetulnya sih Gue pengennya mereka baik-baik aja gitu Guys Menurut lo Di Youtube ini Yang Yang paling berkontribusi Yang paling berkontribusi Di antara mereka berdua Buat Youtube ini Siap Yang paling berkontribusi ya Menurut gue sih Mereka berdua itu kan Saling bersinergi ya Jadi Si A ini Dia yang support Mulai dari Berjalannya Youtube Dibuatnya semua segala macem Terus juga Untuk operasional Dia yang menjalankannya Si Riz ini sebagai Talent juga Yang support Untuk tetap Bisa menjalankan Youtube ini Jadi Kalau dibilang Siapa yang paling ini Yang mereka berdua sih Sebetulnya Udah punya porsinya masing-masing Menurut gue Menurut gue Menurut gue Menurut gue 10 0